PENYAKIT DENGKI Satu penyakit dia yang zolin tapi dia yang menderita Namanya penyakit dengki atau hasad Prinsipnya seperti SMS Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang Kalau kita ingin tahu tingkat kedengkian kita Semakin kita tidak menyukai orang lain mendapat nikmat Itu semakin dengki Dan kalau ada kegembiraan di hati kita orang lain sengsara Itu pun ciri dengki Selakanya pendengki ini akan hangus semua pahalanya Seperti api membakar kayu Karena sudah dijanjikan oleh Rasulullah Bahwa orang yang dengki akan habis pahalanya Seperti api membakar kayu Dan pendengki selalu gelisah Dan yang paling malang adalah Orang yang didengki tidak bisa robah takdirnya Karena kedengkian kita Rencana Allah bagi yang bersangkutan Akan tetap lancar Rezekinya tetap sesuai dengan target yang Allah beri Pengangkatan derajatnya, kemuliaannya Kita tidak bisa menyentuh takdir Allah baginya Karena Allah maha kuasa atas segala galanya Tidak bisa dihalangi siapapun juga Kedengkian mutlak hanya menyengsarakan Menghancurkan pahala dan membinasakan diri sendiri Bersihkanlah dari kedengkian Semua orang sudah punya garis takdir masing-masing Syukuri dengan apa yang Allah berikan kepada kita Ikut bahagia dengan apa yang Allah tetapkan bagi saudara kita Dan nikmati hati yang lega Pahala tetap terjaga Kemuliaan semakin terpelihara Bebas dari penyakit dengki Terima kasih